Komodo Komodo atau lengkapnya biawak komodo, adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat orang. Nama lain dari komodo adalah buaya darat, walaupun komodo bukanlah spesies buaya. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Faranidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Anatomi dan Morfologi Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg, tetapi komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 313 meter dengan berat sekitar 166 kg, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun bukan spesies yang terpanjang. Reputasi panjang tubuh dipegang oleh biawak Papua Komodo jantan lebih besar daripada komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata, sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada temborokannya. Fisiologi Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel terucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran, walaupun memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya seperti halnya sebagian besar sebuah mata. Perilaku Komodo liar hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia di Musa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca dan beberapa pulau kecil di sekitarnya serta di pesisir barat Pulau Flores. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktifitas pada siang hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biar. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Makanan Komodo adalah hewan pemakan hewan lain. Akan tetapi, biawak ini lebih sering memakan daging bantai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa biawak komodo berburu mangsa hidup dengan cara mengendap-endap diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Ketika mangsa itu sudah dalam jangkauannya, komodo segera menyerangnya dengan menggigit pada sisi bawah tubuh atau tenggorokan. Komodo menemukan mangsanya dengan menggunakan lidahnya yang dapat merasakan bau mangsa, binatang mati atau sekarat pada jarak hingga 9,5 km. Komodo memakan buruannya dengan cara mencabik potongan besar dari daging, lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Untuk mangsa berukuran kecil hingga sebesar kambing, terkadang komodo langsung menghabiskannya sekali telan. Air liur pada mulut komodo membantunya menelan mangsanya. Meskipun begitu, proses menelan tetap memerlukan waktu yang panjang, biasanya 15-20 menit diperlukan untuk menelan seekor kambing. Komodo kadang-kadang berusaha mempercepat proses menelan itu dengan menekan daging mangsanya ke pohon atau batu, untuk memaksa daging masuk melewati kerongkongannya. Untuk menghindari penyumbatan udara ketika menelan, komodo bernapas melalui sebuah saluran kecil di bawah lidah, yang berhubungan langsung dengan paru-parunya. Rahangnya komodo dapat dibuka dengan leluasa karena otot tengkoraknya yang lentur, memungkinkan komodo dapat melahap mangsa yang besar hingga sebesar 80% bobot tubuhnya sendiri dalam sekali makan. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil, babi hutan, kambing, rusah, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia dan reptilia kecil. Setelah makan, komodo berjalan menyeret tubuhnya yang kekenyangan mencari tempat terbuka untuk berjemur dan mempercepat proses pencernaan. Bisa dan bakteri Pada akhir 2005, peneliti dari Universitas Melbourne, Australia, menyimpulkan bahwa biawak perhentie dan biawak-biawak lainnya, serta kadal-kadal dari famili Agamidae, kemungkinan memiliki semacam bisa. Selama ini, diketahui bahwa luka-luka akibat gigitan hewan-hewan ini sangat rawan infeksi karena adanya bakteria yang hidup di mulut kadal-kadal ini, akan tetapi para peneliti ini menunjukkan bahwa efek langsung yang muncul pada luka-luka gigitan itu disebabkan oleh masuknya bisa berkekuatan menengah. Para peneliti ini telah mengamati luka-luka di tangan manusia akibat gigitan biawak varanus varius, V, skalaris dan komodo, dan semuanya memperlihatkan reaksi yang serupa, bengkak secara cepat dalam beberapa menit, gangguan pembekuan darah, rasa sakit hingga kesiku, disertai dengan beberapa gejala yang bertahan hingga beberapa jam kemudian. Reproduksi Musim kawin komodo biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus. Selama periode ini, komodo jantan sering berkelahi dengan pejantan lain untuk memperebutkan betina dan wilayah kekuasaannya. Dua pejantan bergulat dengan jantan lainnya sambil berdiri menggunakan kaki belakang lalu saling mendorong dan memukul dengan kaki depan. Komodo yang kalah akan terjatuh dan terkunci ke tanah. Kedua komodo jantan itu dapat muntah atau buang air besar ketika bersiap untuk berkelahi. Pemenang pertarungan akan menjuruhkan lidah panjangnya pada tubuh si betina untuk melihat penerimaan sang betina. Komodo betina bersifat antagonis dan melawan dengan gigi dan cakar mereka selama awal fase berpasangan. Selanjutnya, jantan harus sepenuhnya mengendalikan betina selama bersikubung agar tidak terluka. Selama perkawinan, si jantan menggosokkan dagu mereka pada si betina, disertai gerukan keras di atas punggung dan menjilat. Populasi terjadi ketika jantan memasukkan salah satu hemipenisnya ke keluaka betina. Komodo bersifat monogamus dan membentuk pasangan, suatu sifat yang langka untuk kadal. Partenogenesis Di samping proses reproduksi yang normal, terdapat beberapa contoh kasus komodo betina menghasilkan anak tanpa kehadiran berjantan, fenomena yang juga diketahui muncul pada beberapa spesies reptil lainnya seperti pada Cemidoporus. Sungai, seekor komodo di kebun binatang London, bertelur pada awal tahun 2006 setelah dipisah dari jantan selama lebih dari 2 tahun. Ilmuwan pada awalnya mengira bahwa komodo ini dapat menyimpan sperma beberapa lama dari hasil pertawinan dengan komodo jantan pada waktu sebelumnya, suatu adaptasi yang dikenal dengan istilah superpefundasi. Pada tanggal 20 Desember 2006, dilaporkan bahwa Flora, komodo yang hidup di kebun binatang Chester, Inggris adalah komodo kedua yang diketahui menghasilkan telur tanpa fertilisasi. Ia mengeluarkan 11 telur, dan 7 diantaranya berhasil menetas. Terima kasih telah menonton!